Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi, Sabtu 3 Juni 2023, dalam kebahagiaan orang lain. 1 Korintus 12 ayat 26 berkata, Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kekristenan adalah sebuah sistem yang bila diterima dan diteruti, akan menyebarkan damai, keselarasan, dan kebahagiaan di seluruh bumi ini. Agama Kristus akan mempersatukan dalam ikatan persaudaraan yang erat semua orang yang menerima pengajarannya. Misi Yesus adalah memperdamaikan umat manusia dengan Allah. Demikian juga antara sesama manusia. Alfa dan Omega, Jiri 8, halaman 48. Biarlah hatimu setia kepada Yesus. Meskipun Anda mungkin merasa bahwa Anda adalah yang terkecil dari semua orang kudus, namun Anda adalah anggota tubuh Kristus, dan melalui dia Anda dikenal semua agen manusianya, dan dengan keunggulan dan kekuatan kecerdasan surgawi. Tak satu pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri. Kepada masing-masing diberi tugas, bukan untuk kepentingannya sendiri yang sempit dan egois, tetapi agar pengaruh masing-masing dapat menjadi kekuatan bagi semua orang. Testimonies for the Church, Jilid 7, halaman 296. Jemaat Allah adalah istana hidup suci, diisi dengan berbagai-bagai pemberian, dan diberkati dengan roh suci. Anggota-anggota akan mendapat kebahagiaan mereka dalam kebahagiaan orang-orang yang mereka tolong dan berkati. Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 12. Kiranya berkat firman Tuhan dapat menjadi kekuatan untuk kehidupan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu kepada kami di hari ini, Tuhan. Bapak, biarlah dengan firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami lebih setia lagi untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Benar-benar pengharapan kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah runungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.